Selamat sore kembali menemani Good People bersama dengan saya, Angie Ang. Kita awali fakta terkini hari ini dengan fakta kriminal. Ibu muda nekat mencuri perhiasan emas bernilai ratusan juta, bermoduskan meminta sumbangan ke rumah-rumah saat korbannya lengah pelaku masuk dan menggasak barang berharga. Nekat, ibu muda satu ini berlagak meminta sumbangan pada warga agar tak dicurigai. Modus ini juga dijalankan pelaku pada seorang korbannya bernama Idris, warga tebing tinggi. Mulut manis pelaku bernama Vini Adriani membuat korban mempersilahkan masuk ke rumahnya. Saat korbannya lengah, pelaku leluasa menggasak barang berharga, Seperti perhiasan cincin, anting, gelang, dan berlian bernilai total ratusan juta rupiah. Jurus dan modus ini rutin dilakukan pelaku berkali-kali terhadap para korbannya. Sementara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Padang Hilir, bahwa pelaku ini sudah pernah melakukan kejahatan di Maksud Rupa dan pernah dihukum di Lapas, Labuan Rukun. Guna mengusut lebih lanjut, kini pelaku diamankan dan menjalani pemeriksaan di Polsek Padang Hilir. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun hukuman penjara. Tim Liputan melaborkan untuk NET.